Perubahan apa, Daniel, selain penampilannya? Makin tinggi, gondrong, rambutnya makin panjang. Kebayang, berarti 7 bulan ya nggak patuh rambut. Ya, ada yang berubah. Makin dewasa udah pasti ya. Topik pembicaranya makin luas. Tapi di sisi lain... Jemput, bukan cuma ketemu, jemput sebenernya. Jadi Lio itu ada libur spring. Dua mingguan dia libur, jadi... Ngobrol-ngobrol sama Madonna, kebetulan Sabrina sama dia juga ulang tahun di akhir bulan dan awal bulan depan. Jadi kayaknya momennya pas nih, kalau Lio bisa pulang, bisa... Ya, ngelepas kangen lah, ngelepas sering aja dia sama rumah. Sama adik-adiknya, sama temen-temennya. Jadi kemarin kita berangkat. Seminggu pas lah. Seminggu pas, sudah sampai sini lagi. Tadi baru lain minggu. Menyempatkan diri, walaupun singkat gitu, dua minggu untuk datang lagi ke Jakarta. Dan sempat memantapkan hati katanya supaya bisa pulang ke sini juga, Lio-nya. Iya, memang udah rencananya dari kapan ya? Bulan Februari kayaknya. Februari itu udah ada pembicaraannya. Oke-nya ada jatuh libur nih, boy. Pas banget Sabrina ulang tahun, dia ikut juga ulang tahun. Mau pulang enggak? Terus ya, anaknya gak pake mikir langsung bilang iya. Memang dia udah kangen. Kemarin waktu Desember kita kesana, nengoknya dia juga kan sebenarnya. Kalau boleh milih dia bilang kan. Kalau boleh milih, aku milih pulang. Tapi aku tahu ini cita-cita aku, impian aku, dan aku harus ngejalanin ini gitu. Jadi ya, pastilah gak gampang ya. Buat anak umur 14 tahun, tinggal jauh dari keluarga, dari orang tuanya. Jauh lagi jaraknya kan. Terus berbulan-bulan gak pulang. Ketemunya cuma 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Pasti berat. Tapi hebat sih, kalau buat aku sama Donna, sebagai orang tua kita bangka lah. Dengan apa yang udah Lio lakuin gitu ya, dengan pengalamannya dia di usia yang sangat muda. Walaupun mungkin ada masa-masa beratnya dia gitu disana. Ketika kangen, pengen pulang, atau ada problem dengan temennya misalnya dia bisa selesai itu semua sendiri. Dan ketika kita video-video misalnya untuk komunikasi, dia gak pernah sekalipun bilang, Aku mau pulang gitu. Minta pulang, gak pernah jadi itu. Itu udah hebat sih buat aku, tapi sama Donna kita sangat-sangat berharga gitu. 3-4 bulan juga ketemu, eh mungkin kau sudah melihat perubahan apa dari Lio selain penampilannya? Makin tinggi, gondrong, rambutnya makin panjang. Kebayang berarti 7 bulan ya gak potong rambut. Ya, ada yang berubah. Makin dewasa udah pasti ya. Makin dewasa, topik pembicaranya makin luas. Tapi di sisi lain, kebiasaan anak-anaknya masih ada juga. Itu kan peralihan kan. Dan senang sih bisa-bisa ketemu. Dan berasa banget dia tuh kangen banget sama kita. Dan senang banget kita datang. Kehidupan di sana sama di sini kan beda ya? Mungkin sudah terasa belum sih kayak ada yang berbeda juga dari kebiasaannya Lio yang berubah? Gak terlalu sih. Kalau kebiasaan-kebiasaannya ya aku pikir masih sama, masih karakternya gak terlalu jauh berubah. Makin dewasa aja sih kalau aku melihatnya. Karena kita ngeliat, kan kita percaya melepas Lio di sana juga karena ngeliat lingkungannya. Lio sekolahnya juga gitu. Dan dengan siapa dia berinteraksi, kayak gimana value yang dipenuhi sama sekolahnya. Jadi ya rasanya kebayar sih bahwa kita gak salah pilih tempat gitu kan. Kasian juga ya kalau kita melepas anak dengan impian yang tinggi, yang gede. Terus dianya udah mau buat struggle, buat survive. Tapi terus ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita gitu kan. So far sih berjalan dengan baik. Ya namanya masalah pasti ada, tapi semuanya bisa disertau-tau dengan baik. Dan semua staff, semua gurunya dia, batinya dia itu sangat informatif juga sama kita. Dan bener-bener bisa jadi kayak, bukan cuma sekedar jadi staff atau guru atau bati. Tapi juga jadi kayak orang tua yang ngebimbing anak-anak ini sama-sama lah. Karena kan hampir lima puluhan anak-anak di usia yang sama ya, gak gampang juga kan. Tapi so far sih ngeliat temen-temennya juga baik-baik sih. Berarti memantau semua sampai hal terjadi gitu soal Lio di sana ya mas? Iya dong. Sebagai orang tua tanggung jawab kita gitu. Memang itu impiannya Lio, tapi kita juga ngedorong dia supaya dia berani kan. Jadi apa yang terjadi sama dia, apa yang dia harus lewatin laluin di sana ya tanggung jawab kita juga. Membatasi gak sih mas mungkin? Dalam hal apa? Pergaulan Lio atau segala macam itu? Kalau pergaulan, kebetulan mereka kan di dormitori ya, di asrama. Dan mereka keluar paling, kalau buat selain tanding gitu ya di weekend itu paling dua minggu sekali keluar. Belanja kebutuhannya mereka aja gitu kan. Gak banyak waktu buat main-main juga sebenarnya. Lebih banyak memang waktunya dihabiskan di fasilitas itu gitu. Dan ada cukup banyak kegiatan yang harus diikutin setiap hari. Dan selesai sekolah, selesai latihan, udah pasti capek. Jadi banyak kan dia istirahat di kamar atau main sama temen-temennya. Ya jadi gak ada pergaulan yang aneh-aneh lah. Yang keluar, yang ketemu sama ini. Semua orang tua yang masukin anaknya ke situ juga punya kekhawatiran yang sama. Punya rasa tanggung jawab yang sama bahwa jangan sampai anak gue juga yang aneh-aneh gitu. So far sih, so far kalau ngeliat anak-anaknya baik-baik sih. Mas Darius, mungkin Lio sempat menyampaikan gak sih? Begitu sampai ke Jakarta apa yang mau dia lakukan gitu? Kita sempat tanya yang pasti dia pengen ketemu sama adik-adiknya langsung. Terus pengen kulineran karena dia kanan banget sama makanan di Indonesia. Di sana makanannya kan cerim agak-agak hambar ya. Lagi makanan buat atlet kan. Jadi disini dia bisa makan macem-macem yang dia suka. Makanya nih malam ini kita mau dinner. Jadi ya dia pengen ketemu temen-temennya juga. Udah ada jadwal pengen nge-nge-nge bareng sama anaknya Mas Dugi. Mereka kebelahan kemarin kan waktu Lio pasan TOSMP sebelum berangkat kan nge-pen bareng. Terus mau janjian main bola sama temen-temennya juga. Oke, thank you. Oke ya, mari. Oke ya. Oke ya. Oke ya. Terima kasih.